Hai assalamualaikum teman-teman para brolur berjumpa lagi dengan saya amatir teg Hai di video kali ini saya akan mencoba memperbaiki HP Vivo Y93 ini ya brolur ya jadi HP ini masalahnya LCD nya rusak ya brolur ya sebagian layarnya atau LCD nya ada ngebleng warna hitam oke brolur kita lepas dulu untuk tempat kartu memori sama untuk tempat kartu seluler nya ya hai 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 oke brolu berhubung saya sudah punya alatnya nih ya di sini saya gunakan solder blower atau solder uap ini ya untuk mempermudah nanti dalam pelepasan LCD ya jadi untuk lemnya ini akan mudah terangkat ya nanti ya Oke brolur lanjut untuk lepas casing HP bagian belakang dulu ya selamat menikmati lanjut untuk lepas ini ya burlur ya di sini ada untuk besi untuk penutup soket-soket kabelnya ini ya nanti ini dilepas dulu baru nanti kita lepas untuk soket-soket baterai sama soket kabel LCD nya ya oke burlur untuk penutupnya sudah kita lepas ya lalu kita lepas atau copot untuk soket-soket kabel ini ya burlur ya di sini ada soket kabel baterai LCD dan juga ini untuk fingerprintnya penutupnya burlur ya semuanya lepas dulu ya oke burlur lanjut untuk lepas baterainya dulu ya oke baterai sudah terlepas dan inilah untuk tipe baterainya ya burlur ya oke 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 brolur lanjut untuk lepas LCD-nya ya brolur ya Terima kasih telah menonton! 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 tekan pelan-pelan saja di setiap sudut LCD nya ya bro lur ya agar menempel dengan sempurna untuk LCD nya ya bro lur ya oke bro lur lanjut untuk pasang soket kabel LCD touchscreen nya ya soket kabel soket kabel soket kabel lanjut untuk pasang baterai nya ya bro lur ya jangan lupa pasang lagi untuk soket-soket nya ya bro lur ya usahakan soket nya itu terpasang dengan baik dan kencang ya bro lur ya oke bro lur setelah semua soket terpasang dengan benar lalu tutup dengan besi nya bro lur ya pasang lagi ya oke bro lur selesai lalu pasang kembali casing hp bagian belakang ya bro lur ya oke lalu pasang kembali lur sekarang sekarang tes untuk nyalakan hp vivo y93 ini ya bro lur ya oke hai oke Prolure HP sudah menyala sekarang coba untuk tes LCD nya ya Prolure ya Apakah berfungsi dengan baik ya oke Prolure LCD ini dites Oke ya Prolure ya berfungsi normal semua ya Prolure ya Hai dan di sini nih untuk tampilannya ini sangat jernih ini ya Prolure untuk LCD barunya ini ya Hai Oke Prolure lanjut juga cek ini coba di cas ya Apakah indikator chasnya menyala Oke ya Prolure ya indikator chasnya itu terlihat tersambung menyala ya ini coba kita cabut dulu disini merah ini ya kita pasang lagi dulu ya Prolure ya Oke indikator baterai menyala ya saat di cas ya Oke Prolure selesai sudah perbaikan untuk ganti LCD HP Vivo Y93 ini ya Prolure ya sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like share and subscribe channel ini ya teman-teman para Prolure agar channel ini bisa lebih bergembang lagi nyalakan juga loncengnya ya agar teman-teman para Prolure mendapatkan notifikasi video terbaru saya nanti ya Terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh